Assalamualaikum wr. wb disini saya di nomor ramadhan dan disini saya akan menjelaskan tentang UTS struktur data yang dimana disini ada sebuah program dari aplikasi C++ yang dimana disini akan menjelaskan tentang menggunakan stack dengan membalikan kalimat menggunakan tipe data stack dengan aplikasi C++ ini sendiri dan disini ada coding-codingnya bisa dilihat dan disini ada kita diperintahkan untuk memasukkan sebuah kalimat kita coba aja dengan kalimat saya sedang ujian langsung kita enter dan disini langsung ada kalimat setelah dibalik yaitu dengan kalimat sebalik dari saya sedang ujian kita lanjut ke program yang selanjutnya yaitu menentukan nilai akhir mahasiswa dengan menggunakan tipe data array dengan menggunakan aplikasi C++ sama seperti program sebelumnya disini bisa dilihat codingnya dan ini langsung kita jelaskan programnya masih sama seperti yang tadi caranya dan sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah mahasiswa dan sini kita coba misalkan dua dan kita masukkan namanya coba kita coba dengan nama saya sendiri dengan nilai output S70 dan nilai output S75 karena kita memasukkannya dengan jumlah 2 jadi kita diminta untuk masukkan namanya lagi kita coba nama yudis dengan nilai output S60 dan nilai output S65 dan disini langsung ditampilkan datanya yaitu dinong dengan nilai 73 dan yudis dengan nilai 63 dan mungkin itu saja bisa saya jelaskan di ujian kali ini korang memiliki saya memaaf Assalamualaikum Wr Wb ato terima kasih selamat menikmati